Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa prihatin. Saya menyesalkan pernyataan... Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana? Tidak ada yang istimewa, Bu, di sana? Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa prihatin. Saya menyesalkan pernyataan saudara saya, HM Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI, yang menyatakan bahwa Nusa Tenggara Timur tidak memiliki potensi pariwisata yang istimewa. Dan dengan demikian, mestinya pemerintah tidak terlalu memberikan perhatian ekstra khusus buat NTT. Saya ingin mengatakan pernyataan ini sungguh jauh dari fakta yang sesungguhnya. Kalau NTT tidak memiliki keunikan, kekasan, dan potensi pariwisata yang luar biasa, tentu hari ini tidak akan banyak wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang akan datang ke Nusa Tenggara Timur. NTT memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Ada wisata alam, ada wisata bahari, ada wisata budaya. Yang saya kenakan ini, ini merupakan tenun khas Nusa Tenggara Timur. Dan kita tahu dari 22 kabupaten kota, NTT memiliki tenunan khas tersendiri yang memiliki eksotisme dan keunikan serta kakasan tertentu. Dalam tenunan ini, tersirat banyak pesan dan juga karifan lokal. Kita kenal yang namanya Danau Tiga Warna Kelimutu. Terletak di Kabupaten Ende. Di Ende pula ada destinasi pariwisata, situs Bung Karno. Bung Karno, pendiri Republik ini, pernah diasingkan, dibuang di Ende Nusa Tenggara Timur. Dan ketika di Ende, Bung Karno menjadi sosok yang sangat reflektif, sangat kontemplatif. Di sana, Bung Karno mendapatkan ilham tentang dasar negara Pancasila, tentang ideologi. Dan kemudian Bung Karno mengatakan, di NTT ini, disinilah kugali dan kutemukan nilai-nilai luhur Pancasila. Kalau mungkin Anda pernah mengetahui Lama Lera, Lama Lera adalah... Alangkah baiknya mungkin ke depan, Bu. Di setiap anggota itu, di data, program-program wisata yang ada di daerah. Ini rasa keadilan, Bu. Saya kemarin diajak oleh teman-teman Komisi 5 kunjungan ke NTT. Ada yang istimewa, Bu, di sana. Paling yang istimewa itu komodonya aja, Bu. Ngeliat pantai, liiat apa, di tempat saya, di Jambi itu banyak, Bu, pantai begitu. Ngeliat pantai, liiat apa, di tempat saya, di Jambi itu banyak, Bu. HM Bakri, anggota Komisi 5 DPR RI, yang menyatakan bahwa Nusa Tenggara Timur tidak memiliki potensi pariwisata yang istimewa. Dan dengan demikian, mestinya pemerintah tidak terlalu memberikan perhatian ekstra khusus buat NTT. Saya ingin mengatakan pernyataan ini sungguh jauh dari fakta yang sesungguhnya. Kalau NTT tidak memiliki keunikan, kekasan, dan potensi pariwisata yang luar biasa, tentu hari ini tidak akan banyak wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik yang akan datang ke Nusa Tenggara Timur. NTT memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Ada wisata alam, ada wisata bahari, ada wisata budaya. Yang saya kenakan ini, ini merupakan tenun khas Nusa Tenggara Timur. Dan kita tahu dari 22 kabupaten kota, NTT memiliki tenunan khas tersendiri, yang memiliki eksotisme dan keunikan serta kakasan tertentu. Dalam tenunan ini, tersirat banyak pesan dan juga kearifan lokal. Kita kenal yang namanya Danau Tiga Warna Kelimutu, terletak di Kabupaten Ende. Di Ende pula ada destinasi pariwisata, situs Bung Karno. Bung Karno, pendiri Republik ini, pernah diasingkan, dibuang di Ende Nusa Tenggara Timur. Dan ketika di Ende, Bung Karno menjadi sosok yang sangat reflektif, sangat kontemplatif. Di sana, Bung Karno mendapatkan ilham tentang dasar negara Pancasila, tentang ideologi. Dan kemudian Bung Karno mengatakan, di NTP ini, disinilah kugali dan kutemukan nilai-nilai luhur Pancasila. Kalau mungkin Anda pernah mengetahui, Lama Lera. Lama Lera adalah satu wilayah di ujung timur, Nusa Tenggara Timur, persisnya di ujung timur Pulau Flores. Di sana ada perburuan ikan paus. Tidak ada keunikan-keunikan pariwisata seperti ini. Belum lagi kita bicara Sabu, dengan kalabah majanya. Kita bicara Pulau Rote di ujung selatan, memiliki potensi wisata yang luar biasa. Apalagi Pulau Sumba, berbagai masjala internasional, dan juga penelitian-penelitian mengatakan Sumba merupakan salah satu pulau terindah di dunia. Ada nihwatu di sana. Potensi lautnya, potensi baharinya, bahkan padang savana dan kuda sandalwoodnya menjadi ikon tersendiri buat Nusa Tenggara Timur. Kalau NTT tidak indah, Valentino Rossi tidak akan datang mengunjungi Labuan Baja. Kalau NTT tidak luar biasa, David Beckham dan keluarganya, tidak mungkin satu minggu akan ada di hiniwatu dan berkeliling ke Pulau Sumba. Kalau NTT tidak istimewa, tidak akan ada syuting Miss Universe dengan produk UC-nya. Dan tidak akan ada syuting iklan Ferrari di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentu ini semua menggambarkan bahwa sebenarnya Nusa Tenggara Timur memiliki potensi yang luar biasa. Saya mengatakan NTT adalah the masterpiece of God. Karya agung Tuhan. Karya ilah. Sesuatu yang indah. Yang selama ini mungkin kerap kali dilupakan dalam pembangunan ini. Bicara Indonesia Timur, bicara Nusa Tenggara Timur, seperti juga Papua, seperti juga Maluk, sebenarnya memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Dan baru pada era Presiden Joko Widodo ini, beliau memberikan atensi dan kepedulian yang besar untuk membangun daerah-daerah ini. Karena itu, jika hari ini pemerintah pusat melalui PUPR ataupun kementerian-kementerian lainnya, kementerian pariwisata, kementerian kelautan dan perikanan, kementerian pertanian, memberikan perhatian yang besar buat Nusa Tenggara Timur, itu tidak semata-mata karena NTT memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Tetapi karena memang ini adalah merupakan sebuah keberpihakan yang kuat kepada Nusa Tenggara Timur yang selama ini kerap kali dilupakan. Kita tahu, apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini memiliki nilai yang sangat kuat dalam aspek fairness atau aspek adilan. Karena itu, jika hari ini berbagai macam pembangunan infrastruktur, baik fisik, dan juga pembangunan-pembangunan manusia diberikan kepada Provinsi Nusa Tenggara Timur, itu merupakan suatu hal yang luar biasa. NTT tidak saja indah, tetapi menjadi rumah yang terbuka bagi Indonesia ini. Dan jangan lupa, NTT memberikan sumbangan yang cukup besar kepada bangsa ini. Karena dari sana, proklamator kemerdekaan Indonesia, Insinyur Bung Karno, merefleksikan tentang dasar negara Pancasila. Ayo ke NTT, nikmati keindahan dan panorama alam yang sangat luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.